Draft Perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang diinisiasi DPDRI sudah memasuki tahap final. Proses harmonisasi telah digelar Komite 3 bersama Panitia Perancang Undang-Undang atau PPUU. Menurut Ketua Komite 3 DPDRI, Deddy Iskandar Batubara, RUU Perubahan Tentang Narkotika bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang ini kecenderungannya harus bisa dua-dua. Bisa memberikan perlindungan, tentu pendekatan pidana juga masih dibutuhkan, tapi pada aspek lain tentu rehabilitasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga saya kira kita harus juga memberikan penguatan kepada pemerintah daerah, karena sebagai wakil daerah tentu kita berharap daerah juga punya keleluasaan dan kewenangan yang kuat untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. Dominasi pemerintah pusat di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, terutama dalam pengadaan pusat rehabilitasi itu kental sekali di dalam rancangan undang-undang. Selain memberi ruang kewenangan kepada pemerintah daerah, aspek penting lain dari RUU yang disusun DPDRI ini juga memuat pencegahan dan rehabilitasi sebagai penyempurna atas Undang-Undang 35 tahun 2009. Dari Jakarta, tim kabar senator melaporkan.